Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rajavi yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea di video kali ini Saya akan mengunboxing plastik undangan ya Nah kebetulan plastik undangan orderan saya ini baru sampai ya Kurang lebih 5 hari baru sampai Nah langsung kita buka paketannya ya Nah seperti ini sahabat Om Dea Ini namanya plastik OPP ya Yang akan kita buat Untuk tempat undangan ya Undangan Wali Matul Kitan ya sahabat Om Dea Jadi saya order 10 pak Per paknya isi 100 ya Jadi 1000 Sebetulnya saya pesan 20 pak sahabat Om Dea Nah cuma ada kesalahan ya Nah jadi dikirim 2 kali gitu ya Nah ini baru sampai yang paketan 1 Nah paketan yang keduanya mungkin besok atau lusa sudah sampai ya Ini ukurannya sahabat Om Dea Ini ukurannya sahabat Om Dea 15,5 x 22 ya Nah ini undangannya Kita masukkan ya Nah seperti ini sahabat Om Dea Jadi kalau 15,5 x 22 itu pas ya Ada sekitar 2 mili untuk sisanya nah Nah ini ya Jadi nggak sesek Tidak terlalu longgar juga gitu ya Kalau sahabat Om Dea membuat undangan Atau mencetak undangan Baik pernikahan maupun Wali Matul Kitan ya Dengan borderless ya Borderless A4 Nah maka plastiknya harus sahabat Om Dea Siapkan ukuran 15,5 ya Lebar 15,5 x 22 ya Jadi pas banget gitu ya sahabat Om Dea Kenapa saya beli online sahabat Om Dea Karena kalau disini ya Di tempat saya ini Ini harga per paknya ini Kurang lebih 20 ribu ya Bahkan ada yang jual di atas harga 20 ribu Nah sedangkan ini Sampai sini Nggak nyampe 12 ribu ya Jadi kurang lebih 11 ribu Sudah sampai di rumah gitu Jadi ada selisih sekitar 9 ribu per pak Nah kalau 10 berarti 90 ribu ya Nah bisa dipayangkan kalau misalkan Ada orderan sampai puluhan ribu undangan Nah maka selisih harga itu Tambah jauh ya Hampir separohnya gitu Makanya saya lebih sering online Daripada beli di tempat saya sendiri gitu ya Nah di video yang lalu ya Cetak undangan Wali Matul Kitan Ada yang komen Ada yang tanya Berapa om untuk harga per lembarnya katanya Maksudnya harga jualnya ya sahabat Om Dea Nah harga jual ini relatif ya sahabat Om Dea Kenapa saya bilang relatif? Karena beda daerah beda harga gitu ya Karena harga itu dipengaruhi oleh harga bahan baku ya Contoh misalkan kertas Nah kertas Bupalo di daerah saya Itu harganya 40 ribu per pak ya Isi 100 lembar Nah mungkin kalau di daerah Jawa itu bisa 25 atau 22 ribu Bahkan bisa sampai 20 ribu ya per paknya Nah ini otomatis sangat mempengaruhi harga jual ya sahabat Om Dea Jadi untuk harga itu gak bisa disamakan ya Tergantung dari sahabat Om Dea tinggal di mana gitu Nah kalau misalkan harga bahan bakunya kertas, plastik Kemudian label itu murah ya Di bawah harga Kalimantan Di bawah harga misalkan Sulawesi Nah itu otomatis kan harga jualnya pun lebih murah gitu Nah misalkan kalau di tempat saya ini Saya jual antara 2000 sampai 2500 ya sahabat Om Dea Mungkin kalau di Jawa ini hanya 1000 atau mahal-mahalnya itu 1500 paling ya Karena dipengaruhi oleh harga bahannya ya Kalau harga bahan lebih murah Nah otomatis harga jual dari undangan itu sendiri akan lebih murah gitu ya Nah itu jawaban untuk sahabat Om Dea yang kebetulan bertanya mengenai harga jual ya Nah saya jawab bahwa tergantung sahabat Om Dea di mana tinggalnya gitu ya Apakah di Jawa, apakah di Kalimantan, atau di Papua Mungkin kalau di Papua itu lebih mahal lagi ya Harga jual ini bisa 3000 sampai 4000 mungkin ya Karena harga bahan bakunya sudah pasti lebih mahal gitu ya Nah itu sahabat Om Dea yang harus diperhatikan ya Kita harus survei harga juga Misalkan yang sudah lama membuka cetak undangan Yang pakai printer ya Berapa mereka jualnya gitu Nah beda dengan yang offset Offset pasti akan lebih murah lagi gitu Karena kemampuan offset dengan printer kan sangat jauh berbeda ya Bisa puluhan ribu dalam satu hari Kalau offset Nah kalau printer kan paling ratusan aja gitu Ratusan lembar ya Nah jadi kembali ke plastik undangan ini sahabat Om Dea Makanya saya lebih memilih Membeli di online shop ya Karena lebih murah Selisihnya separuh harga ya sahabat Om Dea Nah barangkali sahabat Om Dea nanti perlu link pembeliannya Di kolom deskripsi akan saya sertakan Nah untuk label sahabat Om Dea Saya menggunakan nomor 103 ya Nah ini 103 Nah seperti ini Jadi isinya tuh Isinya 7 lembar ya sahabat Om Dea Jadi totalnya tuh berarti 84 piece ya 84 buah ini nih Label ya Dalam satu pack ini Nah ini pun saya cari di online shop ya Karena ya lebih murah otomatis ya sahabat Om Dea Jadi untuk label sendiri ada berapa macam Ada yang polos Ada yang pakai corak bunga gitu ya Kembang Untuk besarnya juga berbeda ya ukurannya Ada yang 3 x 6 Ada yang 2,5 x 5 cm Nah jadi sahabat Om Dea tinggal nyesuaikan ya Nah kalau ini pas aja ya sahabat Om Dea Jadi nempel labelnya ini di plastiknya ini di luar ya Bukan di kertas undangannya Nah jadi itu untuk unboxing plastik undangan sahabat Om Dea Semoga video ini bermanfaat Dan menjadi referensi bagi sahabat Om Dea Yang kebetulan sama-sama mempunyai usaha Di bidang percatakan khususnya undangan ya Nah semoga video ini menjadi acuan atau inspirasi ya sahabat Om Dea Nah baik sahabat Om Dea Terima kasih bagi yang sudah menonton Bagi yang belum silahkan ditonton silahkan disimak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasinya Sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih